Maksud sekali, itu dia. Ini nanti nggak bukan, kalau dia pemerintah masuk kesehatan. Kalau pemerintah itu, ini buat cukup berdua. Kita kembalikan fungsinya. Sebenarnya maksud Bapak-Bapak ini apa? Keberatan? Keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu, fungsi ini. Berhenti! Tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Periksa orang ini. Apakah ada tindakan melanggar hukum, tindakan pidana? Itu urusan belakang. Yang penting kelompok seperti ini harus dipiksa. Harus di BAP. Karena orang-orang seperti ini tidak berhak untuk tinggal di negeri ini. Sebenarnya maksud Bapak-Bapak ini apa? Keberatan? Keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu, fungsi ini rata-rata. Masalahnya Pak, kalau Ibu punya izin ya, silahkan izin lura, RT, RW, camat. Ini ada izin operasional nih Pak. Ini ada izin dari mana, izin apa? Ada tembusan dari pusat, ini kami bukan biar Pak. Bukan izin sini, Pak. Jadi sepakat lihat ya. Ini katanya sedang diurus ke Ibu. Anda silahkan sampai keluar izinnya. Ketika memang izinnya sudah ada. Tapi selama izinnya belum keluar, masyarakat tidak penerima, maka ini jangan pak. Sudah, kalau Ibu sudah bisa dengar ke Ibu, ya sudah. Tapi kalau Ibu merke doang, masyarakat bisa lebih dari itu. Iya, kita bisa bingkas lagi. Berhenti, tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Periksa orang ini. Apakah ada tindakan melanggar hukum, tindakan pidana? Itu urusan belakang. Yang penting kelompok seperti ini harus dipiksa. Harus di BAP. Karena orang-orang seperti ini tidak berhak untuk tinggal di negeri ini. Kenapa? Karena orang-orang intoleran selalu sekali ingin memojok, bukan orang-orang yang minoritas. Itu sebabnya negara Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu berajaskan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun orang yang memuji, menyebabkan Tuhan tidak boleh dilarang. Apapun alasannya. Kalau kita mau bangun gereja, itu memang harus ada IMB pembangunan gereja. Tapi kalau ibadah memuji menyembah Tuhan di mana saja. Mau di ruku, kek. Mau di gedung serbaguna. Karena tadi ibu bilang izin itu sudah ada. Untuk izin apa? Gedung serbaguna. Jadi memang serbaguna itu ya boleh untuk kumpul-kumpul memuji menyembah Tuhan. Gedung serbaguna saja boleh untuk yang namanya itu kegiatan-kegiatan seperti kedatangan artis terus di situ dibuat hura-hura dan segala macam. Itu saja boleh. Apalagi untuk memuji menyembah Tuhan kenapa harus dilarang. Inilah orang-orang yang tidak toleran. Ini orang-orang intoleran tidak boleh. Harusnya tinggal di negara ini. Harusnya mereka ini dicarikan satu pulau dan dikumpulkan di sana. Supaya mereka sama mereka akur. Karena kalau mereka dicampurkan sama masyarakat umum, ya tentu tidak akan pernah bisa ada kedamaian. Karena semua manusia itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Memuji menyembah Tuhannya. Mempunyai iman yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga kita harus toleran. Walaupun mungkin di hati kita, wah itu tidak sakida dengan kita. Di hati kita itu tidak sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi kita tidak berhak untuk melarang orang meyakini sesuatu. Melarang orang untuk menyembah memuji sesuatu. Asal dia tidak anarkis, asal dia tidak buat rese, asal dia tidak buat rusuh, asal dia tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya tahu betul itu di Cilincing itu ya. Jadi di, eh sorry, bukan di Cilincing, di Cilingsi ya. Di Cilingsi itu saya tahu betul. Jadi di Cilingsi itu, itu di Ruko-Ruko itu jelas ya. Masyarakat yang di samping kiri kanan itu tidak terganggu. Tetapi orang yang dari luar yang datang, saya tahu bersis itu. Kalau di Cilingsi yang Ruko-Ruko tadi itu, itu dibuat gereja. Orang-orang di Cilingsi itu malah kebanyakan orang Chinese. Mana ada orang-orang yang seperti tadi yang kelompok-kelompok datang itu. Itu kan orang-orang luar yang datang ke situ. Ya, walaupun memang mungkin masih masuk ke lurahan dia. Tetapi bukan di wilayah Ruko-Ruko itu rumahnya. Mereka itu di luar Ruko-Ruko itu saya yakin bukan di wilayah Ruko-Ruko itu. Saya percaya itu. Saya duga sedemikian. Ya, saya yakin itu. Karena saya tahu betul ya di Indonesia ini seperti apa ya. Kalau Ruko-Ruko itu pasti rata-rata orang China. Terus orang yang buka usaha, pengusaha-pengusaha. Tapi kalau masyarakat yang kayak tadi itu, tengoklah bentuknya kayak tadi itu. Mukanya lihat. Lihat nih. Lihat tuh. Ya. Yang di kepalanya itu apa. Ah, nggak mungkin dia tinggal di situ. Itu nggak mungkin. Ini orang luar datang. Walaupun itu satu lurah sama dia. Satu keurahan. Ah, orang-orang seperti ini kan nggak boleh dibiarkan terus-menerus. Apalagi perintah Pak Jokowi kan tidak boleh dilarang orang memuji menyembah Tuhan dan beribadah. Waktu itu setelah saya kantor masalah yang terjadi di Medan. Terus Pak Jokowi itu pidato itu. Nah, hati-hati ya. Wali kota, hati-hati ya. Ya. Pemerintah setempat. Ya. Baik itu Kapolnya, Kapolres, wali kota. Hati-hati. Tentang beragama ini. Karena kita negara Republik Indonesia berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam rasa dan sebagainya. Ini kalau nggak dijaga toleran ini antar kerukunan umat beragama ini tidak dijaga. Ini jadi masalah. Ya. Pasti jadi problem. Makanya tidak berhak ini kelompok-kelompok ini untuk melarang yang seperti itu. Ya. Harus cepat diperiksa. Harus dicari tahu apa motif mereka. Ya. Saya menduga. Saya menduga. Boleh dong. Saya menduga karena nggak kecipratan aja. Coba ini orang-orang dikasih uang. Ya. Nggak mungkin seperti itu. Jadi saya menduga. Hanya nggak kecipratan aja. Kalau orang-orang seperti ini. Ya. Mereka dibiarkan untuk mengumbar hawa nafsunya. Mabuk agama dan memusuhi agama yang lain. Dan menganggap orang yang lain itu harus mengikuti aturan dia. Sementara dia pun belum tentu mengikuti aturan SKB 2 Menteri. Coba periksa musola musola. Periksa. Periksa itu semua. Ada nggak IMB untuk bangun musolanya. Ada nggak. Iya. Ya. Coba periksa. Jadi jangan orang-orang kelompok seperti ini. Ini merusak tatanan kita yang sudah baik seperti ini. Saya sekarang ini ada di si Beret Selatan. Si Beret Selatan. Seharusnya kami ke si Beret Utara. Tapi tadi waktu kita naik kapal dari Padang sampai sini. Kita pikir sudah sampai kita turun. Ternyata ketika kita singgah di satu warung kecil. Kami baru tahu bahwa kami belum sampai ke si Beret Utara. Si Beret Utara. Jadi kami di si Beret Selatan ini. Padahal satu jam setengah lagi nih untuk kesana itu tuh lautnya ya. Satu jam setengah lagi untuk kesana. Nah kami tetap di sini melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Karena itu saya meminta kepada Pak Jokowi. Presiden Republik Indonesia juga Kapolri. Orang seperti ini harus dikasih efek jerah. Ya minimal dipanggil lah. Apa motif dia di belakang ini. Supaya ketahuan kebongkar. Kalau nggak dipanggil kita nggak tahu motifnya seperti apa ini. Ya apa memang karena mereka itu betul-betul ingin menegakkan SKB 2 Menteri. Atau memang karena tidak ada ya mereka menerima imbalan sesuatu. Tidak dikasih ya imbalan. Saya menduga seperti itu. Ya karena biasanya orang-orang seperti ini. Kelompok-kelompok seperti ini. Ini pengennya saudara menguasai. Pengennya menguasai. Jadi setiap orang buat ini buat itu dia harus tahu. Dia harus ngerti. Harus permisi sama dia. Saya mau katakan kepada semua kita yang ada di negeri ini. Menurut hemat saya. Pendapat saya. Kalau memuji menyembah Tuhan. Tidak harus ada izin apapun sebenarnya. Hanya izin dari Tuhan saja. Yang boleh diproses hukum. Yang boleh dilarang. Ketika orang melempar rumah orang lain. Ketika orang memukul orang lain. Ketika orang merusak barang orang lain. Merugikan orang lain. Mencuri. Merampok. Berjina dan sebagainya. Nah itu yang harusnya. Yang dilarang. Tapi orang memuji menyembah Tuhan. Tidak usah dilarang. Biarin saja. Kan mereka tidak mengganggu. Coba. Saya harap siapa yang nonton ini di kelompok-kelompok ini. Coba tunjukkan. Apa yang merugikan bagi saudara. Adakah saudara dirugikan? Adakah anakmu kena radiasi? Adakah anakmu, keluargamu yang gara-gara gereja itu terus jadi stres, depresi, sakit? Adakah karena gereja itu berdiri di situ terus ada keluargamu yang terserempet mobil mereka? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke ya. Sampai di sini saya perintahkan sekali lagi orang-orang seperti ini. Saya perintahkan. Saya bukan perintahkan Pak Kapolri. Saya perintahkan orang-orang ini. Supaya diam. Jangan banyak lagi tindakan-tindakan yang seperti itu. Itu namanya intoleran. Negara kita ini sudah dibangun. Sedemikian rupa sudah baik. Mari kita bersatu. Mari mewartakan, memberitakan kabar baik. Menurut keyakinan masing-masing. Siapa yang mau percaya Yesus silahkan. Yang mau percaya yang lain silahkan. Tidak ada masalah. Karena itu dilindungi oleh konstitusi. Oke saya mau berdoa. Tuhan Yesus hadirat urapan dan kuasa mu bekerja Tuhan. Mengalir atas semua kami. Ususnya rakyat Indonesia. Supaya ini edukasi. Mereka tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Tindakan-tindakan yang tak terpuji tadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen.